Canon mp237 error tidak bisa nge-print Lampunya nge-blink semua Indikator ketrik warna dan hitam nge-blink Inilah errornya Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di zona 27 komputer Masuk printer Canon mp237 Dengan kerusakan tidak bisa nge-print kata yang punya Saya pun tidak tahu seperti apa tidak bisa nge-printnya Karena tidak bisa nge-printnya di printer Canon ini Banyak penyebabnya Oke untuk mengetahuinya Langsung saja kita hidupin Printernya Tekan tombol power Kita tunggu sebentar Lagi loading Nah seperti ini dia Kita coba dengan menge-print Dari komputer kita jalankan Print device Kita pilih Canon mp237 Print properties Kemudian kita print test pack Nah di layar monitor akan muncul pesan error seperti ini Ini menunjukkan bahwa kedua ketrik Baik itu ketrik warna maupun ketrik hitam Tidak terbaca di sistem printer Dan lampu pun berkedip-kedip Seperti ini Untuk menyelesaikan ini Bisa kita coba dengan melakukan reset manual Ini coba kita restart dulu Kita hidupin dan matikan dan hidupkan lagi Apakah masih error Masih error juga Kita coba langkah pertama Yaitu dengan menekan Tombol stop reset Agak 30 detik Coba kita tekan Tombol reset Oke burbong masih Seperti itu juga Kita lakukan reset Manual Dengan cara matikan printer Kemudian tekan Tombol stop reset Dan tahan Kemudian tekan tombol power Tombol power jangan dilepaskan Tombol stop reset dilepaskan Selanjutnya tekan Sebanyak 6 kali Tombol stop reset Kemudian lepaskan Maka printer akan masuk Ke menu save mode Kalau orang bilang Mungkin save mode Tapi kalau saya Saya save mode Oke setelah masuk ke menu Akan menunjukkan Bahwa printer masih error Seperti ini Selanjutnya kita cek Catricknya Kita buka Kita copot catrick Warna Dan perhatikan di bagian Kuningannya Ada beberapa Kuningan yang terkena tinta Inilah penyebab Catrick error dan tidak terbaca Di printer Sekarang kita coba Kita coba bersihkan Yaitu bagian ini Yang kita bersihkan Dengan cara Di Korok dengan Memakai Jarum Atau pisau Atau apa aja Yang agak tajam Tapi dengan Pelan-pelan Karena bisa merusak Chipnya Seperti ini Cara Mengerjakannya Digesek Pelan-pelan saja Kita harus Telaten ya Satu persatu Karena banyak Chipnya Jangan sampai Merusak Chipnya Karena kita Terburu-buru Cek Terus Sampai bersih Sampai Hilang Tinta Yang menempel Disini Prosesnya Harus Butuh Kesabaran Setelah Dikira-kira Bersih Boleh kita Lap pakai Tisu lagi Boleh Langsung Kita tes Di printer Pun juga Boleh Oke Karena ini Sudah Bersih Kita coba Aja Langsung Kita pasang Di printer Apakah Berhasil Atau Tidak Kita Masukkan Kita Tutup Printernya Dan Kita Perhatikan Indikator Printernya Apakah Masih Ngeblink Atau Tidak Ternyata Sudah Tidak Ngeblink Lagi Berarti Berarti Apa yang Sudah Kita Lakukan Tadi Mendekati Berhasil Kita coba Pakai Untuk Ngeprint Print Testback Printer offline Karena tadi Sempat Mati WSB Belum Dicolokin Ternyata Tunggu 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 ya Terasa Video Rasa Bermanfaat Tapi Jika tidak Bermanfaat Boleh Di Skip Ataupun Dilewati Saja Indikator Sudah Menunjukkan Normal Semua Kita Tes Untuk Print Print properties Print testback Kita Tunggu Reaksi Dari Printer Masih Menunggu Kalau Printer Kanan Memang Agak Lama Masih Mutar Mutar Karena Pusing Habis Diservis Masih Berputar Lama Sekali Menunggunya Dan Akhirnya Bekerja Berarti Disini Kita Telah Berhasil Menyelesaikan Masalah Printer Canon Yang Tidak Menguprin Tadi Dengan Cara Membersihkan Catrick Memakai Jarum Pisau Ata Apa Saja Nah Disini Catrick Tinta Hitam Habis Jadi Kita Isi Dulu Oke Demikian Saja Terima Kasih Tunu Tuna Time Ever Tuna دي 5 Saja Tuna Tuna Tuna